Dua bocah SMP, Pazar dan Rizki Julian asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ditemukan tewas tendelam di Situ Ciburial, kampung Nanggerang, Desa Sukajani, Kecamatan Tarogong Kaler, pada Jumat 28 Juni 2024. Setelah ditemukan tewas, kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Selamat Garut untuk pemeriksaan medis. Sedangkan keluarga korban histeris tak menyangka anaknya tewas tendelam. Sebelum tendelam, kedua bocah SMP itu diketahui berenang di sebuah danau atau situ sebelum Selat Jumat. Namun, warga sekitar yang melihat pakaian keduanya di tepi situ cuiga, bahwa korban tendelam ke dasar situ. Warga kemudian melapor ke Polsek setempat, upaya pencarian pun langsung dilakukan hingga Jumat 28 Juni 2024 petang. Keduanya tak kunjung ditemukan sehingga masyarakat sempat mengures air situ yang dalamnya hingga 3 meter. Setelah air situ surut, kedua korban pun akhirnya ditemukan. Bocah SMP itu sudah dalam keadaan tak bernyawa dan langsung dievakuasi tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD. Menurut keterangan warga sebelum korban berenang pada siang tadi, sebelum Selat Jumat, warga curiga karena saat kembali hanya ada pakaian korban saja di tepi situ. Proses evakuasi bocah SMP tenggelam itu berjalan cukup sulit. Akses menuju mobil ambulan cukup jauh dan hanya bisa melalui jalan setapak pematangan sawah. Kedua korban yang tak menyangka anaknya tewas di situ sontak histeris. Warga sekitar harus ikut membantu orang tua ke rumah terdekat. Saat ini kedua jasan korban tenggelam tengah berada di kamar mayat RSUD Dr. Selamat Garut. PPK Harapan Rakyat Garut Terima kasih telah menonton!